mulai jadi gobernur bupatia wadah kota camat dan pejabat di bawah orang lain ada sampai tukang sapu bada tapi daya mau jadi pejabat di daerah orang tidak akan besa kita karena itu saya protes dengan pemerintah pusat terutama penerimaan pegawai negeri penerimaan IPDN dulu kewenangan diberikan kepada daerah tapi sekarang tidak diberikan kepada daerah 70% negara untuk pemerintah pusat 38 provinsi Indonesia hanya diberi 30% keuangan dana dari negara dimana ada keadilan Kalimantan Timur penghasil depisan negara terbesar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dengan hasil kayunya, dengan hasil tambangnya, dengan hasil laut ribuan triliun per tahun dihasilkan oleh kita tapi yang kembali ke daerah kita untuk membangun daerah kita hanya berapa persen saja untuk memanis supaya kita tidak marah, tidak memberotak kepada negara ini nah karena itu harapan kita Pak Lasaru sudah bicara di dalam rapat dengan pendapat di komisi 5 dan beliau sudah meminta berteriak-teriak karena kita Pak anggota DPR RI orang Dayak yang ada di Jakarta itu tidak sampai 10 orang dari 550 kita melihat sudah kita pelajari melalui Dewan Pakar majelis adat denisional mengapa kita terpuruk sampai hari ini begini karena hukum undang-undang yang dibuat itu yang selama 30-40 tahun ini tidak pernah berpihak kepada masyarakat adat bayangkan sudah 20 tahun kita menggagas disahkannya undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat tapi sampai hari ini sudah masuk prolek mas 2-3 kali tapi undang-undang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat tidak pernah disahkan karena itu saya himbau ayo aliansi masyarakat adat nasional majelis adat denisional Dewan Adat Dayak TBBR pasukan merah kalau bisa kita bersatu kita rapat bersama kita demo di DPR RI kuasai DPR RI itu supaya mereka akan datang kalau undang-undang tentang perlindungan masyarakat hukum adat tidak disahkan bapak ibu saudara sekalian maka jangan harap kita bisa menuntut apapun tentang hak-hak masyarakat kita karena itu bapak ibu saudara sekalian mari kita bersatu nanti pemilihan legislatif itu berbanyak orang Dayak menjadi anggota DPR RI DPR Provinsi DPR Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat orang Dayak digumpul-gumpul hanya 20 dari 65 orang lain berapa 45 diri ini hanya 20 begitu poting suara mengajukan tentang peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kita keok karena kita hanya 20 coba contoh seperti landak desa pu bersih 5 anggota DPR Provinsi semua orang kita rebut habis coba sintang rebut habis ketapang rebut habis semua kabupaten rebut paling tidak 50% maka kita bisa menguasai dewan kalau kita menguasai dewan kita membuat peraturan daerah berarti kita bisa mengubah nasib dayak yang sesungguhnya melalui peraturan daerah perlindungan dan pengakuan hukum adat kalau tidak ada itu tidak bisa Bapak Ibu Surah Sekalian orang sewenang-wenang berinvestasi di tempat kita mengorok hasil kekayaan kita hasil hutan perkebunan hasil tambang tapi apa yang kita nikmati kita nikmati yang namanya disitu adalah bekas-bekasnya yang ada disitu kita lihat sungai tercemar orang dayak mau jadi mandur susah mau jadi apalagi manajer susah mengapa? karena kita tidak bersatu makanya saya mengibau kalau kita memilih orang kita pilih orang yang memiliki komitmen untuk membangun dayak jangan sudah dipilih lalu dia memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya orang dayak dibiarkan padahal orang dayak yang mendukung dia sampai duduk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.